Peristiwa yang menghebohkan warga Palangka Raya. Ditambah lagi dengan upaya ritual yang dilakukan oleh keluarga Rizki pada Senin, tanggal 9 Juli tahun 2018. Malam, pihak keluarga memanggil pawang ular untuk membantu melakukan ritual yang dipercaya bisa memulihkan Rizki Ahmad dengan menyandingkan jenazah Rizki dengan ular yang mematuknya. Ritual yang dilakukan oleh keluarga dilakukan oleh pawang asal Banten. Tujuannya untuk membantu penyembuhan Rizki Ahmad yang telah difonis meninggal oleh rumah sakit. Para tabib dan pawang ular yang berasal dari Banten dan tetua setempat Hingga menjelang tengah malam terus berupaya untuk menolong Rizki. Ratusan warga pun ikut menyaksikan ritual yang dilakukan para tabib dan pawang ular yang selama. Ini berpengalaman dalam penyembuhan korban gigitan ular. Ritual tak biasa itu dilakukan dengan cara tubuh Rizki akan disandingkan dengan ular King Cobra. Dalam satu kelambu yang dijaga oleh pawang ular. Prosesi ini dilakukan di halaman rumah korban. Sementara itu, kabar yang menyebut Rizki yang telah dinyatakan meninggal oleh pihak rumah. Sakit, kembali hidup bahkan bisa makan setelah dilakukan ritual diketahui merupakan kabar hoaks. Kami berada di TKPR ritual hingga tengah malam. Tetapi belum melihat apa yang dikabarkan melalui status di FB yang menyebut Rizki Ahmad sudah siuman dan kembali hidup karena pawang masih berusaha memberikan pengobatan melalui ritual. Kepadanya, ujar Nago, Rizki Ahmad selama ini memang dikenal sebagai seorang pecinta reptil di palangka raya. Rizki sudah berani memelihara ular sejak umur enam tahun sehingga di rumahnya ada sekitar enam. Ular jenis piton besar dan kecil hingga terakhir ular King Cobra sepanjang tiga meter yang ia pelihara hingga akhirnya merunggut nyawanya. Bahkan saat kejadian, Rizki diketahui sedang berkumpul bersama teman-teman sesama pecinta. Reptil di bundaran besar palangka raya. Ular King Cobra tersebut Rizki dapatkan saat banjir menerjang jalan danau Rangas Kelurahan. Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya. Ular King Cobra tersebut saat itu tersangkut di jaring ikan yang dipasang warga di bawah rumah. Yang terendam banjir, Rabu, tanggal 2 Mei tahun 2018, lalu. Saat itu, pemilik rumah ketakutan. Sehingga akhirnya Rizki yang tinggal di bantaran sungai Kahayan tak jauh dari lokasi penemuan. Ular dipanggil untuk membantu. Putra dari Suwardi Duyan dan Arbainah ini. Datang kemudian menangkap ular tersebut tanpa rasa takut. Sehingga akhirnya ular King Cobra tersebut dipelihara dan dilatih hingga akhirnya jinak. Sesaat setelah dipatuk ular piaraannya. Korban tampak masih kuat hingga akhirnya dia mulai merasa pusing. Rizki kemudian dilarikan ke RS Dorisilvanus untuk diberikan pengobatan. Beberapa jam mendapat perawatan. Kondisi Rizki semakin memburuk hingga akhirnya dinyatakan koma. Sebelum meninggal, Rizki berpesan kepada bapaknya. Suwardi Duyan agar ular King Cobra yang telah membunuhnya tersebut jangan dibunuh. Bahkan Rizki berharap ular tersebut dikembalikan ke tempat awal ditemukan.